Ini kan promosi ya, istilahnya promosi lah Lama kali sekutu ramai ke latihan ya Ada kemungkinan lokal menikah presiden Kita ceritain pertama sih Gimana kesannya? Kesannya ya Seneng banget ya Cuma Setiap kesempatan tuh datangnya selalu tiba-tiba Ya dari keluarga selalu ngingetin Buat jaga kondisi terus Terus kalau misalkan Sewaktu-waktu dibutuhin sama tim Ya bisa ngembang yang terbaik Vario Kesannya nih? Kesannya alhamdulillah ya bisa dipanggil Di Persija Senior Ini banggaan buat sendiri Dan saya akan membuktikan dengan kerja kerasa usaha Semoga saya bisa masuk ke tim inti Dan buat keluarga saya bangga dan semuanya Kalau dia terus Sama-sama Saya pertanyaan sama Satu-satu ntar berjawab Awalnya ya Mungkin dari head coach U19 sendiri ya General ya? Ya U19 Jenderal bilang Bilang Saya suruh datang gabung Melalikan sama senior Waktu sore Waktu itu Saya sore suruh datang Ya Alhamdulillah dapat kabar Sorenya Ketika misalkan Persija lolos mi final Bentrok Mereka panggil Anak U19 Ya Alhamdulillah saya Ya seneng sih Bisa Ya intinya Bisa mau Nunjukin lah Apa yang saya punya Kalau posisi gelandang serang Gelandang pertahan Gelandang pertahan Mbak Ryo gimana? Ceritain awalnya Maksudnya Pemanggilan itu sama Bapak segimana? Pemanggilan itu Lewat kabar Head coach juga Dari yang Kutsutirman Dikabarin bahwa Ini Sisul ikut senior Buat pertandingan Ntar Kalau lolos persia Semifinal Kalau dari Kasih IPR lah Sama head coach Sama staff kepelatihan Buat latihan sendiri Jaga-jaga kondisi lah Di rumah Jangan sering bergadang Terus Jangan sampai Hilang sentuhan Kalau posisi beneran bilang Terus jaga kondisi juga Terus Intinya Kita kerja disini Kita harus berperja Walaupun gak ada pelatih Kita tanggung jawab Dari pemain Harus tetap pelatihan Terus buat Mario Persija ini kan Kurangan slacker nih Ini kesempatan Mario Untuk Kalau mungkin Istimewa Di lapangan Terus kalau juga Gak butuh kemungkinan Bakal promosiin terus Mario gimana Tadi penjemen Bila gak gitu Kita pemain muda Kita harus buktikan Ntar kan detailan di TV Biar orang-orang semua Liat Bahwa kita itu Mampu jadi pemain profesional Kalau takbar Kalau dikasih Kesempatan Kayak gitu Saya coba buktiin Semaksimal saya Mungkin Apa yang saya punya Saya bakal keluarin Buat bangga Keluarga terutama Terus Buat bangga Teman-teman Sama buat bangga Kutsi Jan sendiri lah Yang udah Promosiin saya resennya Jadi di luar ini Sandi Cute Untuk saat ini Saya sering melihat Kakak Dhani Kan Mas Rohit Sama Bang Sandi Bang Sandi juga Baru gabung tadi Habis dari Kejangan Kemungkinan saya Belajar dari Kakak Dhani Mario Satu tim Satu camp Latihan Sama WP Itu benar-benar Pengalaman yang luar biasa Mas Latihan pertama saya Benar-benar Nervus Kemarin Dari kecil Bisa sampai latihan Barang di sini Pengalaman luar biasa U Brig Bisa sampai latihan Kali Sampai deal Kali Gak Sampai Sampai Sampai